Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropark Lewat video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sobat pernah tanyakan di kolom komentar Dari beberapa pertanyaan diantaranya yang pertama Kang itu benar gak umurnya 2 tahun gitu ya Ya saya jawab apa adanya Memang ini saya tanam 2 tahun yang lalu sobat Dari bibit ukuran kurang lebih 80 cm Dari biji tumbuhnya ya, artinya bukan bibit sambung Bukan bibit okulasi, asli dari biji Kalau sobat percaya ya silahkan, gak percaya ya silahkan Tapi masa 2 tahun sudah sebesar itu Ini besar batangnya sobat, lebih besar daripada termos ya Ini Gak tau diameternya kurang lebih ya 10 cm ada itulah Jadi begini sobat Ini kan ditanam dari biji Bukan bibit sambung Beda pertumbuhannya Saya pernah katakan bahwasannya Bibit alpukat yang ditanam dari biji Itu pertumbuhannya jauh lebih cepat besar Batangnya lebih cepat besar dibanding bibit yang sudah disambung Itulah letak perbedaannya Yang kedua mungkin juga Cara pemupukan yang berbeda Kondisi tanah yang berbeda Banyak faktor yang memengaruhi Bagaimana bibit kita besar ataupun kerdil Di video yang lalu sudah pernah kami bahas kok Nanti sobat bisa lihat aja Nanti linknya kami cantumkan disini Penyebab tanaman kita itu kerdil Apa saja sebabnya Jadi kita tidak bisa pakai ukuran waktu Kita tidak bisa pakai ukuran sekian tahun Pasti besarnya sekian gak bisa Tergantung dari perawatan masing-masing Pertanyaan yang kedua Masa itu bibit dari biji Pohonnya kok pendek Cabangnya kok pendek Ini cabangnya sobat Setengah meter dari tanah sudah bercabang Sementara umumnya alpukat yang tumbuh dari biji itu Pohonnya menjulang tinggi Nah saya jawab sobat Masalah percabangan itu tergantung kita yang mengatur sobat Mau kita bikin tinggi silahkan Mau dibikin pendek juga bisa Banyak cara sobat Banyak cara Di beberapa video yang lalu juga pernah kami bahas Tentang tunas lateral Tunas apikal Banyak ya Silahkan sobat buka-buka video-video di channel kami Insya Allah nanti kalau dirangkum Sobat akan paham Kita bisa menumbuhkan tunas atau cabang itu dimanapun sobat Gak jadi masalah Meskipun pohon sudah menjulang tinggi Kita mau bikin keluar cabangnya lagi juga bisa Gak jadi masalah Asalkan sobat tahu ilmunya Bagi yang belum nonton Nonton aja Videonya sudah pernah kok kami bahas Tapi waktu itu contohnya Pohon kelengkeng Nanti sobat nonton aja Nanti linknya kami cantumkan disini Tinggal klik aja sobat Disitu ada cara Bagaimana supaya pohon yang sudah terlanjur tinggi Bisa keluar cabangnya lagi menjadi pendek Tapi untuk alpukat yang ini sobat Ini perlakuan sejak awal Sejak awal tanam memang sudah saya bentuk Bagaimana supaya cabangnya itu pendek Bisa dengan lakukan pemangkasan Pertanyaan yang ketiga Cara penyiramannya bagaimana kang Saya di kebun ini Alhamdulillah tidak pernah menyiram setetes pun sobat Alhamdulillah daerah kami ini Seperti yang sudah pernah kami terangkan di video sebelumnya Daerah luwut timur ini Adalah daerah zona non musim Perbedaan antara musim kemarau Dan musim hujan itu Tidak terlalu nampak Artinya musim kemarau tetap ada hujan Musim hujan tetap ada panas Itu salah satu kelebihannya sobat Di lahan ini sobat di kebun saya ini Kalau musim kemarau Pernah saya coba ya Saya tusuk dengan menggunakan parang Atau cangkul Atau patiba Satu jengkal dari permukaan tanah itu Di musim kemarau ini sobat Masih lembab Jadi masih menyimpan air Itu sebabnya saya tidak pernah siram sobat Tapi kalau di daerah lain Mungkin sobat harus menyiapkan Tandon air di puncak kebun ya Kalau kebunnya miring seperti saya ini Atau kalau kebun rata ya mungkin Dengan membuat sumur Atau bikin empang Atau drum Sebagai tempat penampungan air Jaga-jaga saat kemarau Kekeringan Pertanyaan yang keempat Pupuknya apa kang Saya terus terang untuk pupuk Itu tidak terlalu rajin sobat Agak males mupuk ya Jarang mupuk Ya di samping ini medannya gunung Kita mau bawa-bawa pupuk itu Ya lumayan capek Yang kedua ya Kalau pupuk beli ya lumayan mahal kan Jadi saya memanfaatkan Kompos-kompos yang ada disini Pernah waktu awal tanam Awal tanam itu Saya kasih pupuk kandang Itu kotoran kambing Kotoran kambing yang sudah jadi tanah Tapi pada saat itu saya buatkan cara Agar terhindar dari babi Karena lokasi sini masih banyak babi Kalau pakai pupuk kandang itu memang rawan ya Nanti video berikutnya lah Saya buatkan cara Bagaimana agar supaya tanaman kita terhindar dari babi Ada sobat Tunggu aja nanti Kemudian selain kotoran kambing Saya berikan juga NPK 15 pernah Mungkin waktu itu hanya satu genggam saja Kemudian yang terakhir itu NPK 16 Itu pada saat sebelum pengeratan Saya berikan NPK 16 Secara aturan umum Seharusnya pada saat akan dilakukan pembuahan itu Kita berikan pupuk yang mengandung unsur P lebih tinggi ya P ini sebagai perangsang buah Bisa TSP Bisa SP 36 Bisa juga MKP Terserah sobat pilih yang mana Itu kalau pupuk beli Atau Kalau misalkan yang organik Sobat bisa pakai kotoran ayam Ini kalau saya ya Pakai kotoran ayam Kemudian kompos buah-buahan Cara membuat komposnya juga pernah ada di video kami Klik aja di sini nanti Kemudian setelah bunganya membentuk pentil Supaya tidak rontok Itu kita berikan juga Pupuk yang mengandung unsur K lebih tinggi Bisa KCL Bisa KNU3 Atau MKP lagi Yang ada K-nya Kalau organiknya Sama Kompos buah-buahan Dan juga kotoran ayam Itu yang sering saya gunakan Selain pupuk yang sudah saya sebutkan tadi Justru yang lebih sering saya lakukan itu Adalah memanfaatkan kompos yang ada di sini Artinya kompos dari daun-daun kering Dari rumput-rumput kering Dari sisa Kayu-kayu yang dulunya lapuk Pada saat penebangan hutan Ini dulu kan hutan ya Pada saat penebangan itu kan tidak saya bakar Kayunya itu kan sudah lapuk Menjadi pupuk Itu biasa saya krok sobat Saya krok Saya timbunkan di sekitar perakaran sini Mungkin itu salah satu faktor juga Yang menyebabkan lahan ini tetap subur Walaupun saya jarang mupuk Karena pada saat penebangan Kayunya Daun-daunnya Ranting-rantingnya Tidak ada yang keluar dari lahan ini Tidak saya bakar Saya biarkan membusuk lapuk menjadi tanah Pertanyaan yang kelima Kang itu dilakukan pengeratan Pada saat musim kemarau Atau musim hujan Saya jawab sobat Pada saat percobaan yang pertama kali Itu saya lakukan di saat musim kemarau Belum ada hujan sobat Belum banyak hujan lah ya Kemudian setelah berhasil keluar bunga Itu kan saya upload Saya bikin video Kemudian saya lakukan pengeratan lagi Yang batang ini Yang bagian bawah Itu saya lakukan sudah musim hujan Sudah banyak hujan disini sobat Dan alhamdulillah Sekarang sudah menyatu Sudah tersambung ya Walaupun belum tersambung sempurna Dan tidak terserang jamur Alhamdulillah Tapi kalau sobat ragu Siapkan saja fungisida Untuk antisipasi Jika terjadi jamur Itu kalau sobat ragu Kalau mau lebih aman Memang harusnya dilakukan Di saat musim kemarau Agar tidak mudah terserang jamur Kalau saya sih Terserah sobat Mau musim hujan kek Mau musim kemarau kek Terserah lah Whatever Tetap saya kerat Gitu aja Dan lebih bagus juga Dilakukan pada saat Daun terakhir Itu sedang kondisi hijau tua Belum berpucuk muda Itu lebih bagus sobat Pertanyaan yang ke enam Kang nanti kalau misalkan Tahun depan Musim berikutnya Apakah harus dilakukan Pengeratan lagi Menurut saya sobat Tidak perlu Tidak perlu sobat Lakukan pengeratan lagi Karena pohon ini Sudah pernah memasuki Fase generatif Berikutnya Dia akan secara alami Berbuah dengan sendirinya Kecuali Sobat akan melakukan Pembuahan di luar musim Maka pengeratan ini Menjadi salah satu solusinya Siapa tahu mungkin sobat Mengincar harga buah alpukat Yang mahal itu di bulan apa Kemudian tujuh atau delapan bulan sebelumnya Dilakukan pengeratan Maka nanti Berbuahnya Panennya itu Pada saat buah mahal Nah Bisa dilakukan pengeratan sobat Pertanyaan yang ketujuh Supaya bunganya Atau pentilnya Tidak rontok Gimana kang Saya tidak bisa menjawab Secara pasti sobat Secara teori Itu tadi Seperti yang saya sampaikan tadi Itu terkait dengan Masalah pupuknya sobat Kalau pupuk yang ada di dalam tanah Kandungan unsur Kaliumnya lebih tinggi Kaliumnya tercukupi Insya Allah Pentilnya kuat Tidak akan rontok Tapi kalau kurang Ya kemungkinan besar akan rontok Tapi secara pasti Nanti kita tunggu saja sobat Perkembangan dari Pentil pohon ini Saya tidak bisa memastikan Apakah nanti pentilnya rontok Atau tidak Pertanyaan yang kedelapan Kang Pohon alpukat saya Daunnya dimakan ulat Ya itu memang ada beberapa jenis Alpukat Yang daunnya disukai oleh ulat Sobat Tapi tidak semuanya Untuk alpukat yang jenis-jenis unggul Ya yang sudah terdaftar Seperti Miki Itu kan tahan ulat Daunnya kan lebih tebal Tapi ya tidak tahu Kalau ulatnya geragas ya Walaupun tebal tetap dimakan juga Solusinya bagaimana Ya kita antisipasi Dengan penyemprotan Insektisida Sobat bisa menggunakan Insektisida yang beli Yang kimia ya silahkan Tapi ya jangan terlalu Kemudian kalau lebih bagusnya Itu menggunakan Insektisida organik Insya Allah next video Akan kami buatkan tutorial Cara membuat Insektisida organik Demikianlah sobat Beberapa pertanyaan Yang mampu saya ingat Dan bisa saya jawab Saat ini Mungkin ada beberapa Yang terlewat juga Insya Allah next video Kita akan jawab Atau mungkin ada pertanyaan baru Sobat bisa tanyakan aja Di kolom komentar Kalau saya bisa jawab Ya saya jawab Kalau saya tidak bisa Ya saya bilang tidak bisa Nanti kita cari bersama-sama Atau misalkan sobat Ada yang nonton Baca-baca komen Kemudian bisa jawab Ya silahkan Karena belum tentu Jawaban saya benar sobat Saya yang manusia biasa Pasti ada salahnya Mudah-mudahan penjelasan ini Ada manfaatnya Jika bermanfaat Silahkan like Share Bagikan ke kawan-kawan lain Yang mungkin menurut sobat Memerlukan pengetahuan Dari video ini Mudah-mudahan sobat Yang membagikan juga Menjadi amal jariah Bersama-sama Terima kasih semua Yang sudah nonton Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa